Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan sekalian, mahasiswa, dosen, peneliti dimanapun berada bersama saya, Harul Anam dari Universitas Jember kita akan mencoba mengenal Mendeley sebagai media sosial bagi peneliti ya, Mendeley itu sebenarnya apa ya kalau kita membuka web ya, kita buka web kita coba lihat Mendeley ya Mendeley begini maka kita akan melihat ternyata Mendeley adalah reference management software and researcher jadi dia adalah management software atau referensi ya temennya Mendeley and note Zotiro untuk kita bisa memanage referensi-referensi yang kita miliki untuk keperluan nanti melakukan kutipan atau citasi pada skripsi kita desis kita disertasi kita artikel kita ya dengan enak dan mudah ya dan ini free ya ini free tetapi storage-nya untuk storage yang menyimpan file-file-nya sampai 2 giga free ya nah ini kira-kira Mendeley seperti itu nah ternyata tidak hanya reference manager Mendeley itu juga bisa menjadi media sosial atau sosial media bagi peneliti mirip-mirip research sikit ya ini sebagai contoh ya saya akan masuk dulu untuk bisa mengenal Mendeley ya saya akan masuk dulu untuk memberitahukan pemirsa sekalian apa yang bisa ditawarkan oleh Mendeley kepada kita ya nah ini sebagai contoh ini tampilan Mendeley ya jadi Mendeley ini sudah dibeli oleh Elsevier ya sudah dibeli jadi dia dimiliki oleh Elsevier jadi kalau disini mungkin kita lihat dulu ini di bagian sini kita nanti bisa melihat profile kita ya jadi profile kita disini research interest authorship ini publikasinya ini nanti bisa kita edit semua di bagian sini ya terkait dengan siapa kita ya kayaknya ini bukan yang versi lengkap mungkin saya akan mohon off saya keluar dulu saya sign out saya masuk lewat ini ya kebanyakan ini ya akun jadi saya punya sebenarnya saya sudah punya dua akun ya sign in kemudian kita pakai akun yang ini nah kalau kita lihat ya nah ini kita nanti ada statistiknya maka kita terlihat ini ya ada impactnya jadi impact berapa artikel kita dikutip orang dan kita nanti bisa ketahuan juga dibaca berapa orang artikel-artikel kita dilihat berapa orang dan nanti berapa yang disitasi ya jadi ini tapi untuk artikel-artikel yang skopus ya ini gunanya menelit bagi para peneliti ya kita bisa mengetahui profil kita ya skopus ID bisa tapi akan kelihatan lebih ini ya untuk visualisasi untuk kita statistiknya untuk kita itu kita lebih enakan dimenai ya tapi skopus ID juga bisa tapi dia terbatas seperti ini citasi pertahunya keluar pembacanya pertahunya keluar ya view yang view melihat artikel kita keluar semua ya jadi ya ini juga bisa menampilkan semua publikasi kita skopus kita nah enaknya disini kita bisa menambah manual ya kalau skopus ID kan kita gak bisa menambah manual ya kita bisa nge-drag file pdf taruh disini nanti otomatis dikenali atau kita menambahkan entry manually doi nya dimasukkan atau judulnya ya jadi di kayaknya mirip-mirip seperti bublon saya menelit ya tapi dia gak sepertinya tidak ada untuk yang menambahkan review ya aplikasi ya jaringan network network kita dengan orang-orang di luar ini akan muncul siapa saja network kita ya follower kita follower kita ini nah yang menarik juga ini manual ini bisa di install ya di install jadi sebagai reference manager bisa di install di komputer bisa juga di google di playstore bisa juga di tabstore ya bisa kita gunakan di sana semua ya nah fokus kita untuk kesempatan kali ini adalah tentang media sosial peneliti ya disini juga sebenarnya sebelum ke sana ada funding ada karir ada data set kita juga bisa share data set disini ya kemudian kita group jadi di group demand delay ini kebetulan saya tergabung pada satu group ya ini jadi group saya nanti kalau mau masuk group member yang lain juga bisa membuat sendiri juga bisa kemudian disini suggest ada beberapa rekomendasi rekomendasi terkait dengan jurnal artikel jurnal ya conference dan sebagainya yang mungkin cocok dengan kita dan perlu kita baca karena dia menyesuaikan dengan apa dengan publikasi kita ini recommendation ya ini berbasis AI ya mereka memberikan masukkan ke kita apa saja yang bisa kita lihat ya ya sama focus color juga begitu ya dia memberikan rekomendasi rekomendasi nah kemudian disini ada library nah disini ini yang tadi saya katakan bahwa si Mendeley ini menyediakan ke kita 2 giga ya 2 giga untuk kita menyimpan reference manager di cloud ya sebenarnya kan kita di laptop ada ya di laptop kita itu bisa menginstall ya di laptop itu kita bisa menginstall untuk reference manager nya ya bisa kita install nah itu reference manager yang ada di kita itu kan kita disana menyimpan file-file pdf nah file-file pdf tadi itu bisa dilihat di library itu ya bisa dilihat di library ini bisa kita lihat disini nah bisa misalkan kita memiliki versi versi ini versi yang komputernya ya ini bisa kita lihat kita akan mengorganisasi begitu banyak artikel ya kita buat folder-folder ya kemudian disini kita ada pdf nya ya nah ini storage untuk menyimpan pdf nya itu yang free itu 2 giga kita bisa juga membuat plan ya menambah bayar tahunan berapa seperti itu untuk bisa dapat akses yang lebih ya itu penggunaan Mendeley tadi ya sebagai reference manager nah ini librarynya ini yang tertaruh di cloud yang tertaruh di cloud ini apa saja isinya oh seperti ini ya kemudian yang sekarang kita ingin diskusikan adalah ada feed ini feed fasilitas feed ini adalah seperti kita apa namanya seperti facebook ya kita mau mengupdate apa ya mau ngetik apa disini posting begitu ya nanti akan dibaca para follower kita nanti akan dibaca para follower kita kemudian follower kita bisa komentar ya dan mikiannya kira-kira seperti itu ini menyukai ya misalkan share misalkan seperti ini saya menyukai tulisan orang lain ya yang di share orang lain saya sukai kemudian nah itu mirip facebook lah ya tapi ini untuk pendidikan nah disini kita kalau kita punya banyak teman ya kita akan banyak para peneliti lain kita klik-klik saja ya kalau kita ingin kenalan dengan mereka mungkin mereka orang yang memiliki publikasinya hebat-hebat mungkin kita kasih komentar kita juga bisa bertanya yang nanti akan ada saling sharing disini ya ini tadi kita katakan dia Mendeley adalah media sosial yang cocok bagi para peneliti disamping ada di sedikit ada Mendeley kemudian itu mirip-mirip ada Orchid itu seperti CV Publons itu seperti CV kemudian yang Google Scholar Profile itu juga mirip CV publikasi dan Skopos ID saya kira itu oh ya belum bagaimana sekarang mendaftarkan diri di Mendeley saya akan keluar dulu dari sini nah disini ada kalau kita masuk ya pertama caranya kita ketik aja Mendeley begini Mendeley ini ya nah masuk aja di klik kemudian kita klik create account ya kita create account ya karena kita baru ya kita baru kemudian use another account kalau sebelum sama sekali maka kita masukkan email kita ya nah kita masukkan email kita seperti ini kita klik continue kemudian given name ya isr asidash karena passwordnya ya passwordnya ya maksudnya rahasia ya kemudian ya just fair gak apa-apa dah ya register kita register nah ini kembali setiap selesai kita mendaftarkan apa-apa kita harus mengecek apakah ada email untuk verifikasi confirm your email nah ini confirm email kita sudah mengkonfirmasi email oke continue demand nah akhirnya sekarang oke current role sebagai apa sekarang sebagai lecturer atau researcher mungkin ya researcher sama sih dosen kan terdapat problem tinggi ya field of study mungkin engineering ya bisa nanti lebih spesifikan continue dan mendelay nah ini nah ini sudah artinya sudah jadi kita ya ini ada feed tadi untuk seperti facebook library terkait dengan pesaran atau file-file yang sudah kita taruh di mendelay desktop file referensi suggest ini saran-saran artikel-artikel yang cocok dengan mungkin cocok dengan kita groups ini juga bisa sebagai media sosial ya group untuk mendelay data set career funding dan disini ada nanti statistik kita ya ini kalau sudah kita ada ini ada nanti statistiknya ya nah kita juga nanti oh iya disini kita bisa mengkonekkan your scopus ID kita bisa connect your ID scopus ID-nya bisa kita konekkan ya kita masukkan institusinya udah jember ya kemudian kita search ya kira-kira ada gak namanya ini diantara kelebihannya mendelay ini karena sama-sama dia memiliki elseifier ya kalau ada masalah dengan scopus ID kita mungkin ada artikel kita belum masuk ya kita masukkan sini dulu nanti dikal disinkronize atau mungkin ada yang salah kita ada disini disinkronize biasanya nanti akan lebih cepat saya kira itu terkait penggunaan mendelay ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa